Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas perhubungan bakal memperluas area pembatasan mobil pribadi melalui skema ganjil genap menjadi 25 titik lokasi. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan perluasan ganjil genap dilakukan karena telah terjadi kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Syafrin menjelaskan, awalnya, perluasan ganjil genap akan dilakukan pekan depan. Namun, setelah dilakukan pembahasan ulang, dibutuhkan masa sosialisasi bagi masyarakat pengguna jalan. Oleh karenanya, perluasan ganjil genap di ibu kota akhirnya diputuskan mulai berlaku pada 6 Juni 2022 mendatang. Seperti diketahui, keputusan perluasan ganjil genap diambil setelah terjadi peningkatan volume kendaraan lalu lintas di Jakarta yang naik sebesar 6,25 persen. Belum lagi, ditambah dengan mulai banyaknya kelonggaran yang dilakukan seiring meredanya kasus COVID-19. Nantinya, untuk 25 ruas jalan yang akan diterapkan masih mengacu pada Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2019 tentang perubahan Pergub 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Berikut ini, daftar 25 ruas jalan yang akan mulai menerapkan pembatasan mobil pribadi dengan skema ganjil genap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!